Intro Penyerang Republik Ceko, Patrick Sik mencetak satu gol saat jalan ilaga keduanya di Euro 2020 melawan Kroasia pada Sabtu 9 Juni 2021. Ini menjadi gol ketiganya, Patrick Sik sekaligus menjadikannya top skor sementara pada Euro 2020. Hal yang menakjubkan pada match kedua Republik Ceko di Euro 2020, gol ketiga Patrick Sik tersebut dicetak dari titik putih dalam kondisi bercucuran darah. Kronologisnya, hadiah penalti Republik Ceko itu didapatkan dari kejadian tabrakan antara Patrick Sik dengan baik andalan Kroasia Dejan Lovren. Wasik menganggap Dejan Lovren melanggar karena lebih dulu menyambar bagian wajah Patrick Sik sebelum datangnya bola. Sehingga muka bagian sekitar hidung dan mulut Patrick Sik berdarah. Namun, sikap heroiknya Patrick Sik keluar. Dia tetap berdiri lalu mengeksekusi penalti dengan baik. Gol itu pun memimpin Republik Ceko dalam babak pertama atas Kroasia. Walaupun di babak kedua Kroasia bisa menyeimbangi skor lewat tendangan keras Ivan Perisik di babak kedua. Patrick Sik berada di rutan teratas tahun mendaftar top skor sementara Euro 2020 dengan torehan tiga gol melewati para pemain lainnya yang mencetak dua gol seperti Christian Ronaldo, Portugal, Romelu Lukaku, Belgia. Ketika gol Patrick Sik juga menjadikan satu-satunya pencetak gol bagi Republik Ceko yang saat ini memimpin grup B dengan empat poin di atas Kroasia pada Euro 2020. Ceko menyisakan satu pertandingan lagi untuk memastikan lolos penyisian grup Euro 2020 dan berhak ke 16%. Akankah Patrick Sik dapat kembali mendulang gol kembali di pertandingan selanjutnya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!